Video ini disponsori oleh PCBWay. Di video kali ini, saya akan membuat Neon Flex yang harganya Rp 9.000an menjadi seperti ini. Di belakangan ini, saya memiliki banyak sekali proyek dengan LED strip. Dan beberapa di antaranya menggunakan PCB Custom seperti ini. Nah, untuk membuat PCB Custom ini, saya mencetaknya di PCBWay.com. Kenapa mencetaknya harus di PCBWay? Karena PCBWay adalah salah satu prosesan PCB paling berpengalaman di China. Dan sudah lebih dari 1 dekade di bidang prototype dan fabrikasi PCB. Di PCBWay, kalian bisa mencetak 10 PCB dengan harga $ 5. Sudah begitu, prosesnya juga sangat cepat dan kualitasnya juga sangat bagus. Jadi, tunggu apa lagi? Jika kalian mempunyai prototipe atau proyek dengan PCB, kalian bisa mencetaknya di PCBWay.com. Dan kalian juga bisa menjadi bagian penulis artikel di PCBWay. Dan setiap kontribusi akan mendapatkan $ 20-100 dolar kupon dan 500-1000 PCBWay bins. Dan untuk info lebih lengkapnya, silakan menonton link di deskripsi video ini. Dan sebelum saya berlanjut ke proses pembuatan. Pertama, saya akan menjelaskan kedua tipe neonflex ini yang umumnya dijual di pasaran. Yang pertama, neonflex AC atau 220V. Housing atau silikon dari neonflex ini berwarna putih, tapi LED di dalamnya akan berwarna. Dan pada bagian belakang, neonflex AC ini memiliki tanda hitam seperti ini. Tanda hitam ini adalah tanda untuk memotong neonflex ini. Neonflex ini bisa kita potong pada setiap 1 meter. Dan neonflex ini membutuhkan soket AC seperti ini. Neonflex AC ini sangat cocok untuk membuat desain yang berukuran besar. Karena ukuran potongnya yang cukup besar, yaitu 1 meter. Yang kedua adalah neonflex DC. Pada bagian samping neonflex ini juga memiliki tanda hitam seperti ini. Sama seperti neonflex sebelumnya, tanda hitam ini untuk memotong neonflex. Bedanya, kita bisa memotong neonflex ini setiap 2 cm. Karena dapat dipotong setiap 2 cm, jadi neonflex ini sangat cocok untuk membuat desain yang berukuran kecil maupun besar. Dan housing atau silikon neonflex ini berwarna sesuai dengan warna LED di dalamnya. Neonflex DC ini membutuhkan adapter atau power supply 12V. Dan kedua neonflex ini menggunakan strip LED yang sama seperti ini. yaitu tipe LED 2835. Neonflex DC ini ukurannya juga lebih kecil dibandingkan dengan neonflex AC ini. Tetapi cahaya yang dihasilkan juga lebih terang untuk neonflex DC ini. Karena housing atau silikonnya lebih kecil dan tipis, maka cahaya yang keluar tentunya lebih terang. Oke, langsung proses ke pembuatan. Di sini saya menggunakan neonflex AC karena ukurannya yang besar. Pertama, kita belah bagian belakang dan flexnya menggunakan pisau cutter. Setelah itu, kita keluarkan strip LED di dalamnya. Nah, kalau kalian ingin menggunakan strip LED ini kembali, pastikan untuk mengeluarkan strip LED berhati-hati. karena strip LED ini sangat tipis. . Dan seperti inilah jika LED stripnya sudah kita keluarkan semuanya. Jika LED strip sudah kita keluarkan, tahap kedua, keluarkan kedua kabel tembaga di dalamnya. Terima kasih telah menonton! Agar non-flexnya memiliki efek running, kita membutuhkan LED strip WS2812B atau kalian juga bisa menggunakan LED strip WS2811. Masukkan LED stripnya ke dalam housing non-flexnya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika ada stripnya sudah kita masukkan, kita tes dulu sebelum kita tempelkan pada dinding. Terima kasih telah menonton! 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 double tap bening seperti ini. Dan double tap ini sering saya gunakan untuk project NED strip sebelumnya, karena daya rangka double tap ini sangat kuat. Di sini saya juga menggunakan laser level untuk membuat garis pada dinding. Setelah itu, kita tempelkan dan flexnya di dinding. Di sini saya akan membuat bentuk jantung atau gelombang seperti ini. Terima kasih telah menonton! Untuk kontrolnya, saya menggunakan SP611e. Oh iya, di sini saya telah mengubah bentuk dari non-flex, karena bentuk sebelumnya menurut saya kurang menarik. Neon flex ini selain memiliki efek running, kita juga bisa mengubah warnanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan jika kalian bertanya, Bang, kenapa tidak memakai housing yang sudah jadi saja? Kan lebih simple? Ya, housing redistrib untuk membuat seperti non-flex ini sebenarnya sudah ada di pasaran. Tapi, buat kalian yang memiliki budget tipis-tipis halus, pasti akan memikir dua kali untuk membelinya. Kenapa? Karena harga housing tersebut harganya 10 kali lipat lebih mahal dari harga non-flex ini. Untuk harga per meternya saja sekitar 100 ribuan. Dan housing tersebut juga harus impor atau dikirim dari luar negeri, karena di Indonesia ini belum tersedia. Terima kasih telah menonton! 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 Oke guys, sekian video kali ini! Dan terima kasih telah menonton video ini untuk PCBWay yang telah mengreponsori video ini! Tetap kreatif dan tetap kacau.